Halo sahabat Viewpoint, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita yaitu Viewpoint Intro Oke jadi ada satu pendatang baru ya Dari era smartphone yang memasuki dan menerobos untuk di dunia smartphone Yaitu ada produk baru, nanti akan kita bahas produk apa itu Nah buat sahabat Viewpoint, terima kasih yang masih setia di channel Viewpoint Dan masih terus mendukung channel ini Terima kasih banyak untuk sebelumnya Nah kali ini kita akan membahas salah satu smartphone yaitu ini Saya sudah ada smartphone nya dan masih dalam kotak Yaitu adalah HP smartphone Infinix GT20 Pro Jadi ini handphone keluaran baru ya di tahun 2024 Masih rilis dan masih hangat-hangatnya waktu Kalau tidak salah di satu bulan yang lalu ya Ini sekarang sudah bulan Juni di 2024 Jadi ini handphone nya masih hangat-hangat Kita akan coba buka dan kita cek Apa aja kelebihan dari handphone tersebut Oke yuk kita buka aja langsung Oke guys jadi seperti ini guys Bentuknya ya sahabat Viewpoint Jadi dari bentuk samping Atasnya hanya ada tulisan Infinix Dan ada logo sponsor Mobile Legends Di sampingnya seperti ini Terus di belakangnya hanya ada seperti ini Nah disini juga kita bisa lihat Ada GT20 Pro Wifi 6 USB 3.1 Bluetooth 5.3 Nah ada beberapa macam lagi ya Bentuknya ya seperti ini Nah dari depan sisinya hanya seperti ini Jadi handphone yang saya pegang ini Dia berkapasitas 256GB Kemudian RAM nya 16GB Tapi disini disebutkan 8 tambah 8 RAM nya Jadi RAM internalnya yaitu 8GB Dan bisa kita tambahkan dari HP nya tersendiri untuk ditambahkan 8 RAM lagi Nah seperti itu Oke Jadi ini bentuknya seperti ini Kita lihat spesifikasinya di bagian belakang Ada Dimensity 8200 Ultimate Yaitu sudah didukung 5G Atau 5G ya prosesornya Kemudian sudah pasti bisa untuk main gaming Disini sudah ada logonya Mobile Legends ya Terus keunggulannya yaitu Ini sudah Full HD ya Atau Full HD Yaitu LCD nya sudah AMOLED display Kemudian didesain dengan LED Nanti akan lihat bagaimana LED nya di dalam HP ini Kemudian banyak sekali ya disini ya Nanti akan kita lihat beberapa fitur-fitur Dan keunggulan-keunggulan dari HP ini Kita lihat aja langsung yuk Kita buka Bentuknya seperti ini Jadi bentuknya bukanya seperti ini Kemudian kita tarik Yes Ya seperti ini ya Kosong Kemudian dia bentuknya dalam kotaknya seperti ini lagi ya Bentuknya seperti ini Infinix GT Seperti cyber robot-robot gitu guys Jadi kita buka Nah seperti ini Oke kita buka disini Disini isinya biasanya Coba kita buka aja Ada SIM tray ya Ada SIM tray disini Oh ini ada Casing Kita lihat dulu Kita letakkan dulu disini Oke casing Kemudian ini handphonenya guys Kita lihat dulu Kita lihat dulu nanti ya kita buka Kemudian di dalamnya kita lihat Nah ini sudah didukung dan kita dapat Adapter charger yaitu berkapasitas 45W Infinix ya Seperti ini Kemudian kabelnya udah pasti Infinix dan kabel type C Dan bentuknya sudah miring seperti ini guys Jadi memang didesain untuk Sepertinya untuk main game ya Karena bentuknya udah miring seperti ini Oke yang lain-lain gak ada Kita tutup dulu Oke kita lihat handphonenya Seperti ini guys Bentuknya Jadi kita coba buka aja Kita Oke Bentuknya seperti ini Wow Mulus sekali ya Bentuknya seperti ini Yang masih baru ya guys Dan kameranya sudah Beresolusi 108MP Dan sudah dibekali dengan Sistem OIS guys Seperti itu Oke kita coba hidupkan aja Oke Infinix Dan sudah ada logo Android ya Di bawahnya seperti ini Dan kita coba Langsung pakaikan aja ya Nah itu guys Jadi bentuknya Dia sudah ada LED RGB Seperti ini Nah ini sudah aktif Oke Kita pasangkan aja Jadi Sudah didapati Casing seperti ini Dan Bentuk handphonenya Sekarang sudah jadi Seperti ini ya Bisa sahabat Viewpoint lihat Nah bentuk kameranya Ada Tiga Dan satu Ini yang besar adalah LED Lampu flash Dan bentuknya seperti ini Oke ya Teman-teman ya Oh kita buka dulu ya Sebentar kita lihat dulu Bentuk-bentuk dari sampingnya Nah Bentuknya seperti ini Layarnya sudah Ada FSD Atau Full HD Kemudian Belagian belakangnya Ini bentuknya Sepertinya plastik ya Dan ada lampunya Di bagian sini Setengah lingkaran Setengah lingkaran Lewat sedikit deh Nah bentuknya Seperti ini Ada tulisannya Infinix Kemudian di bagian bawah Ada speaker Terus Ada mic Kemudian Sim card Dan ada Kabel charger Type-C Bagian kanan Ada tambah on off Kemudian volume Sebelah kanan Bagian atas juga Sudah Dibekali dengan Stereo ya Sound stereo UBL Dan ada Apa namanya Infrared Jadi infrared ini Fungsinya adalah Untuk Kita Memanfaatkannya Untuk Sebagai remote Contohnya remote Televisi Remote AC Dan remote yang lain-lain Yang sudah didukung Dengan infrared Atau ada remote-nya Ini sangat berguna sekali Kemudian ada Specker lagi Bagian atas Dan bagian sebelah Kirinya kosong Guys Nah seperti ini Besi seperti ini ya Kayaknya plastik sih Bukan besi Nah seperti itu Kemudian kita coba Edofin Nah ini Kita lihat Spesifikasinya dulu ya Jadi tentang Fungsilnya Dia sudah dibekali Dengan XOS 4GT Yaitu Penyimpanannya 256GB CPU-nya Prosesornya itu Dibekali dengan Dimensity 8200 Ultimate Ya Kemudian kamera belakang 108MP OIS Dan ditambah Telephoto 2MP Dan bokehnya 2MP Dan sayang sekali Kamera handphone Infinix ini Tidak ada Ultra Wide ya Jadi kamera Wide-nya Dia tidak dibekali Ya Mungkin itu Kekurangannya Kemudian kita Coba lihat kembali Kamera depannya Dibekali dengan 32MP Nanti akan kita Coba hasil Kameranya Seperti apa Oke Kemudian Baterainya Dibekali dengan 5000mAh Layarnya Beresolusi 1080x 2436 Oke Nah RAM-nya ini Ternyata 8 Jadi kalau Misalnya Nanti mau ditambah Kita bisa Setting di bagian sini Nah mau ditambah Dengan 5GB Lagi-lagi juga bisa Jadi 8 tambah 5 Bisa dihitung 13 13GB ya Tapi bawaannya Memang sebenarnya 8 Seperti itu Itu aja Mungkin versi Android-nya Sudah versi Android ke-14 Oke Nah Jadi ini Hebatnya lagi Sudah dibekali Yaitu Apa ya NFC Sudah pasti Dan C-nya ini Sudah 5G Guys Jadi 5G Ini sangat Apa ya Sangat Dibutuhkan sekali Di era Zaman sekarang Yaitu apalagi Paling tidak Paling tidak Itu sinyal Wifi-nya Sudah Sudah didukung Dengan 5G Kadang ada juga Handphone Dia Sim card-nya Belum mendukung 5G Tapi sinyal Wifi-nya Sudah mendukung 5G Itu juga Lumayan bagus Tapi kalau bisa Dua-duanya Sudah 5G Dan inilah Infinix Kedua-duanya Sudah 5G Gitu guys Oke Sahabat Viewpoint Kita coba Untuk jaringan 5G-nya ya Kebetulan Wifi di rumah Saya ini Sudah dukung 5G Dan ada juga Yang 4G Jadi kita coba Lihat Kita coba Sambungkan saja Nah disini ya Disini ada Jaringan ini 5G Wifi Cepat 5G Dan disini Juga ada Sinyal Yang 4G Atau yang biasa Di atas ini Kita akan Sambungkan Oke Nah Nanti guys Kalau misalnya dia Wifi-nya tidak didukung Dengan 5G Dia tidak akan Timbul ya Sinyal seperti ini ya Dia tidak akan Kedetect Di handphone kita itu Bahwasannya ada Sinyal Wifi yang Super cepat Atau 5G Nah seperti itu guys Oke Sudah terhubung Kita coba lihat Layarnya ini Memang Apa ya Sudah Full HD Atau Full HD Dan Face rate-nya itu Sudah 144Hz Jadi Bentuk Tarikannya Sangat lancar ya Dan sangat halus Sekali Seperti ini Kita coba Tampilkan Satu video Kita lihat video Nah guys Jadi tampilannya Seperti ini ya Sangat jernih Sekali ya guys Bisa dilihat Kita coba Suaranya Stereo kan Yaitu Sudah OBL Di sebelah sini Juga ada Di sini juga ada Seperti ini Atau Seperti ini Sama Seperti itu Ataupun Kita coba Resolusi 4K Kita coba Lihat Yang ada 4K Tampilannya Seperti ini Guys Cakep Kemudian Kemudian Untuk Fingerprint Dia sudah Ada langsung Di layar Seperti ini Jadi Sudah Menyatu Dengan layar Dan Detect Untuk sidik Jarinya Juga Lumayan cepat Ini Sudah Bagus Menurut Saya Keren Baik Kemudian Kita coba Yang Lagi Ngetrend Di belakang Sini Ada LED Macem RGB Warna Warni Nanti Kita tes Jadi Nanti Kalau Misalnya Sahabat Pio Menerima Telepon Atau Lagi Dengerin Musik Nanti Dia Ada Efek Lampu Di Bagian Belakang Sini Makanya Di Softcase Di Bagian Belakang Ada Bolongan Seperti Ini Biar Ada Tampilan Untuk Cahaya Lampu Kita Coba Tes Jadi Kalau Ada Panggilan Masuk Bentuk Cahayanya Seperti Apa Bentuknya Seperti Ini Melingkar Seperti Ini Seting Bentuk Seperti Apa Seperti Ini Kedip Kedip Atau Tidak Ada Juga Boleh Nah Seperti Itu Jadi Bisa Melingkar Bisa Jig Jig Seperti Ini Nah Keren Guys Seperti Ini Lucu Kemudian Kita Coba Kalau Misalnya Dengerin Musik Nah Dengerin Musik Seperti Tuh Guys Oke Jadi Nggak usah Lama-lama Nanti Takut Kena Copyright Kita Coba Lihat Muitode Yang Cahaya Lain Nah Nih Hidupnya Seperti Ini Guys Kita Coba Pasang Sockcase Ya Pasang Jadi Seperti Ini Guys Kalau Ada Sockcase Keren Banget Oke Kita Kita Coba Tes Disini Sudah Didukung Dengan 45 Watt Ya Dan Juga Sudah Didukung Untuk Type C Jadi Warnanya Orange Jadi Bentuk Chargernya Sudah Miring Seperti Ini Jadi Sudah Seperti Untuk Kesediaan Untuk Main Game Oh Langsung Gitu Tuh Di Atas Super Fast Charger Oke Jadi Lepas Sekali Tangannya Untuk Main Game Seperti Ini Atau Mengetik Seperti Miring Kita Tes Sekali Lagi Kita Coba Matikan Apakah Ada Efeknya Oke Kemudian Kita Akan Coba Untuk Foto Ya Teman Teman Sahabat Viewpoint Jadi Ini Kita Coba Foto Sudah Dibekali Dengan AI Cam Jadi Sudah Canggih Sekali Kita Coba Foto Portrait Biasa Video AI Coba Kita Foto Ya Saya Coba Foto Yang Ini Masih Akan Jadi Seperti Apa Kamera Depannya Kita Coba Untuk 32 Megapixel Aktif Dan Sudah Didukung Dengan AI Kita Coba Foto Oke Hasilnya Lumayan Bagus Hasilnya Sangat Bagus Kita Coba Video Dan Beresolusi Ini Sudah Didukung Kameranya Untuk Video Sampai Resolusi 4K Di 60fps Tapi Untuk Sistem OIS Dia Hanya Didukung Untuk 4K Di 30fps Ini Yang Aktif OIS Untuk Anti Getarnya Jadi Seperti Oke Oke Sahabat Viewpoint Kita Akan Coba Tes Langsung Kameranya Langsung Dari Infinix GT 20 Pro Jadi Kita Coba Kamera Depan Dan Kamera Belakangnya Sekaligus Mic Di Dalam Kameranya Yuk Ikuti Aja Guys Oke Sahabat Viewpoint Jadi Ini Adalah Kamera Dari Infinix 20 GT Pro Dengan Resolusi Di 4K 30fps Dan Dia Juga Bisa Anti Getar Yang Namanya Sistem OIS Dan Mic Langsung Ini Dari Kameranya Tersebut Nah Seperti Ini Jadi Kamera Belakang Ini Ber Beresolusi 108 Megapixel Guys Kamera Telephoto Oke Kamera Normal Kita Coba Menggunakan Stabilizer OIS Dan Saya Coba Untuk Lari Apakah Hasilnya Tidak Ada Getaran Wah Ini Saya Lari Wah Lumayan Saya Tes Sekali Lagi Buat Lari Oke Terima kasih Ini Menggunakan Kamera Depan Dari Infinix GT 20 Pro Dengan Resolusi 2K Atau 2K Dengan 30fps Guys Jadi Ini Menggunakan Kamera Depan Nah Hasilnya Lumayan Bagus Ya Dari Kameranya Infinix GT 20 Pro Dan Sistemnya Udah Seperti Apa ya OS Ya Atau Iphone Jadi Sebelah Kanan Dia Untuk Sistem Seperti Ini Bentuk Tampilan Widget Hampir Sama Seperti Iphone Dan Di Sebelah Kiri Kita Slash Untuk Notif Pemberitahuan Hampir Sama Keren Disini Dikatakan Sim card Sudah Didukung Untuk Dual Sim card Nano Sim Jadi Atau Kedua Dua Simnya Itu Harus Berbentuk Nano Kita Coba Lihat Aja Bentuknya Seperti Apa Oke Jadi Seperti Ini Sim 1 Kemudian Sim 2 Jadi Jadi Bentuknya Satu Di Atas Satu Di Bawah Oke Ini Sangat Baik Sekali Dan Satu Kekurangannya Buat Sahabat Viewpoint Yaitu Dia Tidak Bisa Ditambah External Memory Card Jadi Ini Sudah Dibekali 256 Giga Dan Kita Tidak Bisa Tambah Lagi Dengan Sim Atau Memory Card Baru Ya Seperti Itu Oke Kita Akan Tes Untuk Processor Ya Kebetulan Disini Kita Udah Instal Game Mobile Legends Jadi Kita Coba Aja Dan Saya Sudah Tes Untuk Semua Game Ya Jadi Udah Settingan Ultra Semua Rata Kanan Semua Dan Ini Sudah Cukup Baik Untuk Kita Main Game Karena Settingannya Atau Desainnya Sendiri Memang Untuk Game Juga Ini Sangat Mampu Sekali Oke Kita Tes Baik Itu Aja Sahabat Viewpoint Untuk Review Kita Hari Ini Tentang Infinix GT 20 Pro Jadi Ini Menurut Saya Sangat Recommended Sekali Untuk Zaman Sekarang Dan Di Harga Buzzer Ini Saya Ambil Dan Saya Lihat Informasi Yaitu Di Angka 4 Jutaan Ke Atas Jadi Belum Sampai 5 Jutaan Jadi Sangat Worth Sekali Untuk Sekarang Kita Gunakan Karena Fiturnya Sangat Cakep Jadi Itu Aja Guys Buat Hari Ini Terima Kasih Buat Sahabat Viewpoint Yang Masih Setia Dan Menonton Hari Ini Saya Sangat Bersyukur Dan Sangat Bahagia Sekali Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Sahabat Viewpoint Sekalian Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Dan Yang Tidak Jelas Dalam Penjelasan Saya Tadi Saya Mohon Dimaafkan Oke Kita Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya See You Again Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Infinix GT20 Pro Selanjutnya